Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada titipan pertanyaan dari belakang Ada seseorang yang ganti-ganti agama terus kembali ke agama Islam Ke agama Islam lagi, apakah tobatnya diterima atau tidak Tapi foto Dewi Kuan Innya masih dipasang di rumahnya Apa itu? Foto Dewi Kuan In Masih dipasang di rumahnya sama patung Hindunya Sama sebagai adik Sama patung Hindunya, saya sebagai adik tiparnya, kasihan Tapi saya bingung untuk menegurnya Karena dulu sebelum pindah agamanya Saya pernah debat Tapi tidak didengar Tidengar bagaimana ya Buya Asa Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Yang tidak diampuni itu adalah orang yang keluar dari iman Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman Dia akan di dalam neraka selama-lamanya Murtad Akan tapi jika ada orang murtad Pindah agama itu kan murtad Jika kemudian pada akhirnya kembali bertobat Insya Allah Allah akan mengampuni Karena dia bertobat kembali kepada Islam Karena dia sudah punya kunci Kunci diterimanya tobat adalah Islam Dan Islam sudah diambil lagi Kecuali dia mati dalam keadaan murtad Sampai kapanpun tidak diampuni oleh Allah Biarpun didoakan manusia sejagat Dia tetap di neraka Tapi kalau dia sudah kembali kepada Islam Kunci diterimanya tobat ada Dia masuk Islam lagi Sekarang yang boleh ditekaskan makna tobat itu apa Tobat itu nyesel Kalau dia memang nyesel atas dosa yang lalu telah pindah agama Itu dihancurin itu model-model begitu Batung-batung itu akan yang kenapa Tidak ada kenangan nostalgia dan sebagainya Tidak ada nostalgia dengan kekafiran Nostalgia dengan kesesatan Tidak ada Tanda tobatnya dia adalah Dia akan benci dengan sebab-sebab yang menjadikan dia terkelincir waktu itu Oh ini tidak boleh Tidak boleh Rasanya dia tobatnya belum benar Takutlah kepada Allah Hei hamba Yang terkelincir dalam urusan agama Lalu keluar dari Islam Na'udhu billah Kembalilah ke jalan yang Allah ridai Dan setelah masuk Islam bertobatlah dengan benar Agar Allah mengampuni Kata ilah Kalau ada orang mati dan tidak punya iman Maka dia sengsara sepanjang masa Itu yang dikatakan Di dalam neraka khuludun Lah maut selamanya di neraka Dan tidak ada kematian setelah itu Na'udhu billah Semoga Allah menjauhkan kita dari kemurtadan Dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua Wallahu alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!